Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan Kita bahas masih mengenai Dokter Terawan yang dipecat Oleh ikatan dokter Indonesia Berdasarkan muktamar Yang ada di Aceh kemarin Ada 5 poin yang sudah kita bahas kemarin Mengapa Pak Terawan ini dipecat Salah satunya diantaranya adalah Dokter Terawan mempromosikan Vaksin Nusantara Ini dianggap salah oleh IDI, kenapa Penelitian terkait vaksin Nusantara Itu belum selesai Tetapi dokter Terawan mempromosikan Kepublik kemasyarakat Nah teman-teman mengenai vaksin Nusantara Kemarin itu kan kita juga melihat Beberapa pejabat Kemudian beberapa Sukarelawan Ini mau disontik Dengan vaksin Nusantara Dan sampai hari ini Kondisinya itu baik-baik saja Tidak ada masalah Malah kita melihat Salah satunya Pak Dahlan teman-teman Yang disontik Vaksin Nusantara Sampai hari ini Sehat-sehat saja Tidak ada masalah Nah ini yang Dipersoalkan oleh Pihak IDI Karena Penelitian belum selesai Tetapi terus mempromosikan Kemudian yang kedua Yang ini dipersoalkan Adalah terkait Mengenai terapi Metode cuci otak Yang dilakukan oleh Dokter Terawan Ini yang katanya Belum bisa dipertanggungjawabkan Di hadapan IDI Terkait Terapi cuci otak Yang dilakukan oleh Dokter Terawan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita Baca beritanya Mengenai Dokter Terawan Yang Diberhentikan Atau yang dicopot Oleh IDI Kita baca beritanya Teman-teman Dari JPNN.com Terawan menganggap cukup IDI terus Mempersoalkan Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Dalam Iskan Mencoba Menerka alasan IDI Memecat secara Permanen Dokter Terawan Agus Butranto Dari keanggutan Organisasi Profesi itu Jadi Pak Dhan Iskan Mencoba untuk Mengupas Teman-teman Apa alasan Yang paling fundamental Sehingga Pak Terawan itu Harus dicopot Harus dipecat Dari Keanggutan IDI Karena Kalau orang sudah Dipecat itu Tidak boleh praktek Kedokteran Teman-teman Secara permanen Selamanya Seumur hidup Tidak boleh Praktek Ini kan Sangat merugikan Pak Dokter Terawan Sendiri Sangat merugikan Pasiennya Yang selama ini Ditangani oleh Dokter Terawan Dalam poin kedua Alasan pemecatan Yang dibacakan Pada Muhtamar Ke-31 IDI Di Banda Aceh Pada Jumat 25 Maret lalu Disebutkan Dokter Terawan Melakukan promosi Kepada masyarakat luas Tentang Vaksin Nusantara Vaknus Sebelum Penelitian Soal vaksin Itu Selesai Namun Apakah Kegigian Terawan Melahirkan Vaksin Nusantara Di awal pandemi Dianggap Belanggar Kode Etik IDI Rasanya Bukan itu Vaknus Itu Murni Soal Isin Dari BPOM Ucap Dalan Iskan Dalam tulisannya Yang berjudul Nasib Terawan Yang dimuat Dalam laman Dizuai.id Termasuk JPNN.com Pada Senin 28 Maret 2022 Jadi Apakah Promosi Vaksin Nusantara Ini Yang menjadi Penyebab Utama Dipecat Dokter Terawan Ternyata Menurut Pak Dalan Iskan Bukan Karena Vaksin Nusantara Ini Persoalan Masalah Diizinnya Di BPOM Belum Keluar Jadi Bukan Satu-satunya Yang fatal Yang menyebabkan Dokter Terawan Itu Dipecat Dari IDI Menurut Dahlan Iskan Izin Tersebut Tidak Keluar Karena Vaknus Tidak Memenuhi Kriteria Definisi Vaksin Dia Juga Mengatakan Pernah Menulis Mengapa Terawan Watot Menyebut Vaksin Nusantara Itu Sebagai Vaksin Mengapa Misalnya Tidak Menyebutkan Terapi Dendritik Toh Para dokter Yang Mempraktikan Stem Cell Atau PRP Atau Juga Cell Cur Tidak Ada Yang Dipecat Dari IDI Rasanya Pemecatan Ini Masih Terkait Dengan Cuci Otak Yang Dikembangkannya Jauh Sebelum Vaknus Tulis Dahlan Iskan Terawan Yang Mantan Menteri Kesehatan RI Itu Memang Pernah Dipecat Sementara Dari IDI Disoal Cuci Otak Konon Terawan Dianggap Tidak Mau Mempertanggungjawabkannya Secara Ilmu Kedokteran Di Depan IDI Menurut Dahlan Terawan Sebenarnya Bisa Minta Agar Pemecatan Sementaranya Saat Itu Ditinjau Melalui Muktamar IDI Berikutnya Namun Itu Tidak Pernah Dilakukan Mantan Kepala RS PAD Tersebut Sampailah Pada Muktamar IDI 2022 Di Aceh Pada Bekan Lalu Yang Mengumumkan Pemecatan Terawan Secara Permanen Dari IDI Di Masa Lalu Terawan Mengatakan Pernah Memberikan Penjelasan Yang Diminta IDI Menganggap Belum Cukup Terawan Menganggap Cukup IDI Terus Mempersoalkan Tulis Dahlan Seiring Perjalanan Waktu Terawan Memilih Diam Seribu Bahasa Sambil Terus Mempraktekan Terapi Cuci Otak Belakangan Tulis Dahlan Terawan Menulis Disertasi Untuk Meraih Gelar Dokter Di Universitas Hasanuddin Unhas Makassar Disertasinya Soal Cuci Otak Itu Terawan Pernah Mengatakan Kepada Saya Itulah Pertanggung jawaban Tertinggi Secara Ilmiah Soal Cuci Otak Ucapnya Masih Dalam Tulisan Nasib Terawan Dahlan Menyebut Disertasi Itu Diterima Tim Penguji Di Unhas Terawan Berat Atas Gelar Dokter Cuci Otak Terawan Tidak Melayani Permintaan IDI Ia Apaikan Begitu Saja Apakah Tanpa Menjadi Anggota IDI Terawan Masih Dokter Anda Sudah Tahu Ujar Dahlan Iskan Pada Bagian Akhir Tulisannya Dahlan Meyakini Pelanggaran Etik Yang Dilakukan Terawan Tidak Ada Hubungannya Dengan Uang Atau Jabatan Atau Fasilitas Namun Itu Murni Masalah Keilmuan Maka Dari Itu Mantan Dirut PT PLN Persero Itu Menyebut Dokter Terawan Tidak Perlu Malu Dipecat Dari IDI Pun Kalau Salah Dalam Islam Ia Masih Harus Dawat Pahala Salah Disitu Bisa Dibuktikan Dengan Jatuhnya Korban Saya Dua Kali Menjalani Cuci Otak Baik Baik Saja Tutur Dahlan Iskan Tidak Hanya Menjalani Terapi Cuci Otak Dengan Dokter Terawan Dahlan Juga Menjadi Sukarelawan Vaksin Nusantara Yang Kontroversial Itu Saya Dan Banyak Sukarelawan Mendapatkan Vaknus Alhamdulillah Anda Sudah Tahu Baik Semua Ucap Tokoh Kelahiran 17 Agustus 1951 Itu Itu Teman-teman Terkait Fenomena Pak Terawan Agus Putranto Yang Dipecat Dari IDI Banyak Warga Banyak Masyarakat Banyak Anggota DPR Yang Mempela Kepada Dokter Terawan Apa Alasan Yang Fundamental Alasan Yang Memberatkan Sampai Pak Terawan Itu Dipecat Permanen Dari IDI Anda Harus Tahu Teman-teman Kalau Sudah Dipecat IDI Itu Secara Permanen Maka Dia Juga Secara Permanen Tidak Bisa Melakukan Praktek Kedokteran Ini Sangat Sangat Merugikan Pak Dokter Terawan Sendiri Karena Itu Banyak Para Anggota DPR Ini Terawan Dan Kemarin Sudah Disampaikan Biar DPR Akan Memanggil IDI Akan Memanggil Terawan Di Depan Anggota DPR Jadi Ingin Tahu Duduk Permasalahannya Seperti Apa Nah Kalau Yang Dilakukan Dokter Terawan Misalkan Melakukan Terapi Cuci Otak Dan Sampai Hari Ini Pun Tidak Ada Korban Terkait Cuci Otak Yang Dilakukan Dokter Terawan Apalagi Kemarin Vaksin Nusantara Banyak Orang Yang Sudah Divaksin Vaksin Nusantara Itu Dan Sampai Hari Ini Juga Tidak Ada Korban Semua Baik Baik Saja Nah Kalau Masalah Ini Adalah Masalah Keilmuan Kalaupun Teman Teman Ejek Tihat Yang Dilakukan Dokter Terawan Itu Salah Ini Kalau Kita Melihat Dalam Islam Beliau Mendapat Pahala Karena Ejek Tihat Berusaha Untuk Menyembuhkan Orang Dengan Caranya Nah Itu Teman Teman Yang Dilakukan Dokter Terawan Sehingga Pak Adalan Iskan Itu Juga Pernah Melakukan Cuci Otak Juga Dalam Karyan Baik-baik Saja Pernah Melakukan Suntik Karena Itu Apakah Tepat IDI Melakukan Putusan Hukuman Memecat Dokter Terawan Selama Lamanya Apakah Itu Sudah Tepat Padahal Dokter Terawan Juga Sudah Menguji Dalam Disertasinya Di Unhas Universitas Hasan Undin Makassar Dan Beliau Lolos Uji Dan Akhirnya Beliau Mendapat Gelar Doktor Nah Ini Kan Temuan Dari Dokter Terawan Yang Luar Biasa Apakah Ini Dianggap Kesalahan Yang Fatal Kalau Dokter Terawan Tidak Mempresentasikan Di Depan IDI Makanya Anggota DPR Ini Menyarankan Untuk Duduk Bersama Untuk Calling Down Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Karena Kalau Masalah Ini Berlarut Maka Akan Menjadi Polemik Dan Menimbulkan Kegaduan Jadi Sikap Yang Tepat Dari Anggota DPR Mengundang Bia IDI Mengundang Pak Terawan Untuk Duduk Bersama Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Teman Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh